Intro Halo Sobat EkaTV Jumpa lagi dengan saya Eka di channel EkaTV Nah teman-teman hari ini Saya mau coba review Mobil dari member Kanibal Bangkok ya om ya Yaitu Suzuki Jimny Caribbean Kenalin dulu nih sama om siapa om Saya Mas Boy Oh Mas Boy Oke ini sama Mas Boy Dengan mobil Suzuki Jimny Caribbean Yang langka teman-teman Penasaran videonya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di channel saya Like jika kalian suka Dan komentar di kolom komentar Ini dia videonya Check this out I can feel I'm changing I don't know if I'll ever go back All the ways that you make me Build me up on the things I lack I don't ever wanna lose you now Nah teman-teman Di belakang saya ini Mobil laki banget ya Yaitu Suzuki Jimny Caribbean Karena ini Caribbean Otomatis beda teman-teman Sama Jimny yang lain Kita langsung tanya aja Bareng sama Mas Boy Ownernya Gimana kabarnya Mas Boy Alhamdulillah Sehat ya Sehat 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 Mas Boy ini saya tanya dulu ya Ngobrol santai aja lah ya Mas Boy Motivasinya Motivasinya Atau keinginannya Kenapa sih Pilih Jimny Caribbean Terus Kenapa masuk kanibal Kanibal Kalau masalah mobil Memang saya seneng Mobil Caribbean Dari dulu Impian Impian Favorit lah Pokoknya Kalau kanibal Memang Ah itu juga Memang udah Udah Paling inilah Saya memang Tujuan masuk kanibal Karena kekeluarganya Udah mantep lah Pokoknya Keluargaannya Nah itu Keluarganya mantep Udah gitu Sama lah Hobinya dengan saya lah Jadi mendukung Hobi gitu Ini juga kita sekarang Lagi di Greengrass ya Abis Ngeset-ngeset Abis Tadi malam Kita dari Track 7 Oke nah Teman-teman Ini saya mau bahas Spesifikasi mesinnya dulu Karena si Jimny Caribbean Beda sama Jimny yang lain ya Dia mesinnya tuh Udah pake 1300 cc Dan kalau gak salah Injeksi ya mas Boy Injeksi Kok bisa beda ya Sama bawa Yang Jimny yang lain ya Memang dia Rakitannya Thailand Oh Thailand Bilang Jadi bukan Di produksi di kita Tapi di Thailand Mesinnya dia Memang udah beda 1300 cc Injekson 4 silinder 4 silinder Dan 4 wheelnya Juga udah bawaan dari sana Berarti 4x4 tuh udah Bawaan ya Bukan 4x2 sama Jimny yang lain ya Bukan Lakitan 4x2 terus dibikin 4x4 Ini berarti teman-teman Langka ya Si Jimny Caribbean Malah Langka lah Banyak yang lain Kayak Katana Jimny yang lain tuh Dimodifikasi Pengen kayak Caribbean Kalau ini Caribbean asli ya Asli Oke Itu untuk spesifikasi mesinnya Teman-teman Nah sekarang lanjut ke bagian Kaki-kaki Atau roda Roda gila Kaki-kakinya tuh Pake apa nih om Mas Boy Kalau kaki-kaki Nggak ada yang terlalu banyak Dirubah Cuman kalau Perdaun pastilah Udah di setel semua Perdaun Perdaun udah setel semua Support Kita offroad Ya Udah gitu Soknya juga Udah pake Altman EMU Udah gitu Paling ban Ban pake apa Ban pake CMAX CMAX Nah tapi masih 31 Custom juga ya Custom juga CMAX 31 Pelek masih Daytona Bawaan Masih bawaan lah Tapi ya cukup lah Segitu Kalau buat main-main Standar mah gitu ya Oke Itu salah satu Modifikasi di bagian Kaki-kaki teman-teman Nah saya mau tanya nih Mas Boy Selain kaki-kaki Modifikasi apa lagi nih Padahal si Jimny Caribbean ini Nggak diapain Udah keren banget ya Kalau penambahan Modifikasi sih Nggak terlalu banyak Di bagian depan itu Saya lihat ada Oh itu Ya kita tambahin wins Tambahin wins Winsnya tuh pake apa tuh Winsnya pake Double Motor Double Motor Merak Gigelpin GP80 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 Udah gitu Di belakang juga Kita pasangin wins Sama ya Sama Tapi wins biasa lah Itu wins biasa Pake wins Bampernya Bampernya Memang bikin Bampernya Bampernya Soalnya kan itu Pasti berat ya Ya Custom Pake bahan seamless Karena memang harus Bampernya Bampernya utama lah Itu paling Diutamakan lah Soalnya menahan berat Si wins itu tadi ya Setelah twist Sudah gitu kita Kalau masuk track kan Nabrak atau apa kan Nah itu Safety lah Kita tambah lagi Ada roll check Sudah gitu Tambah lagi Light bar Buat malam Sudah lah gitu Segitu ya Oke Untuk roll checknya Teman-teman Ini full Full mobil ya Full body ya Tidak sih Setengah Setengah badan Setengah badan Setengah badan ya Tapi ya cukup lah Kalau buat event Ada 6 titik lah Lumayan lah Oke Kalau LED barnya itu Di atas buat pendarangan Kalau malam ya Buat malam Karena ini anak-anak Kanibal tuh Suka mainnya main malam ya Anak kanibal Senangnya main malam Main malam ya Uproot-uproot malam-malam ya Masuk pagi dia gak mau Pengennya sore Mau menjelang malam Biar kerasa gitu Gesruk-gesruknya ya Kayaknya gitu Oke Oke Nah kalau grillnya Lampu-lampunya Itu standar biasa Standar Standar Gak ada yang dirubah Masih original Masih penampilan Bawanya pabriknya Oh pabriknya Nah Mas Bowie saya mau tanya lagi Siap Soalnya kan ini Si Jimny Caribbean tuh Udah cukup langka ya Terus Mas Bowie tuh udah Pernah kemana aja Pake mobil ini nih Kalau kemana aja Kayaknya udah Banyak Banyak banget ya Banyak banget Bersama kanibal Bersama kanibal Cuman yang paling terdekat lah Ipen di bulan 11 Kita udah ke Uruk Kemarin acara Uruk Yang ditasik Acara Uruk Yang ditasik itu 2 hari Udah gitu Acara kemarin Yang di Cibidai Kaca-kaca Kita finish juga Uruk juga finish Terakhir Main lagi disini Ke track 7 Tapi gak ada kendala ya Oh alhamdulillah Alhamdulillah Gak sleep Gak gimana gitu Masa 4x4 sleep ya Kita diperhitungin lah Pokoknya kalau main Kita safety dulu Cek dulu apa-apa Yang kurang Apa yang Kendala-kendalanya Diperminimalkan Oke Nah sekarang Mas Boy Tips apa aja Kalau misalnya Kita pengen Offroad ya Apa yang harus diperhatiin nih Kalau kita Prepare lah Kita mau upload Prepare apa aja Yang disiapin nih Ya intinya Prepare-nya mobil aja Mobil aja Mobil aja Kan harus mobilnya sehat tuh Kaki-kakinya Kita periksa aja dulu Pakai-kaki Mesin gimana nih Udah gitu Kondisi ban juga Harus diperhatikan Jangan sampai Pakai ban 31 Tapi dalam Gak pakai ban dalam Itu trouble juga Kalau gak pakai ban dalam Itu nanti Efeknya gimana Gemos Pasti gemos Soalnya Makanya buat rekan-rekan Kalau seneng main Offroad Atau kelumpur Wajib ban dalam Soalnya kalau misalnya Kena itu gemos Udah aja Ya udah Mampus ya Parah aja Udah Di dalam Itu Oke Itu salah satu tips Teman-teman Kalau misalnya Pengen Offroad Pake ban dalam Jadi kalau gemos Ada cadangan Di dalam Oke Kalau masalah Wins Kayak gitu Gak terlalu Istilahnya Gak wajib Gak wajib Tapi yang penting Mesin Kaki-kaki Termasuk ban dalam Juga harus dipakai Nah itu Kalau masalah Wins Apalagi Sama rekan-rekan Teman-teman Kita saling bantu Bisa Oh iya ini lupa nih om Jimny Karabian Tahun berapa ini Jimny Karabian Kebetulan yang saya Tahun 2005 Oh masih muda ya 2005 Sebenarnya keluarnya Awalnya 2004 2004 ini 2006 Saya tengah-tengah lah 2005 Medal Siap Terus Kemana lagi om Bawahnya Gak ada Apa Bawah Gak ada sih Gak ada yang dirubah-rubah Aman ya Aman Begitu saja Siap Nanti Kita lihat Gimana Mas Boy Offroadnya Waktu malam-malam Teman-teman Karena ini videonya Masih ada ya Terus ini teman-teman Kannibal tuh Bisa di shoot kamera Banyak ya Kita lagi kumpul Semua Sudah prepare Karena udah Beres acara ya Beres acara Baru beres acara Baru beres acara Anniversary Potong tumpang tuh Baru beres Potong tumpang Kannibal keempat Gampang Bancot Bancot Bandung Kota ya Udah berapa lama Mas Boy Jadi member Kannibal Bancot Berarti ya Mas sekarang Ada 5 tahun ya Ini 4 tahun Mas Boy Udah 5 tahun Gimana ceritanya Sebelumnya Oh Berarti sebelum didirikan Bancot tuh Udah jadi member Awalnya Awalnya lah Sebenarnya Kalau dihitung Kamu kan udah lebih Udah lebih ya Kalau misalnya Pusat udah lebih Siap Mas Boy Terima kasih buat waktunya Mungkin segini aja Kita tanya-tanya tentang Jimny Karibian Yang cukup langka Tahun 2005 ya Punya Mas Boy Anggota member Dari Kannibal Bandung Kota Atur noon Mas Boy Samis Mudah-mudahan Saya juga bisa Kebeli lah Jimny Karibian Biar bisa Ngeset-ngeset bareng nih Dan teman-teman Yang pengen gabung Yang punya katana Punya Jimny Khusususnya di Bandung Atau luar kota Juga boleh Bisa hubungi Mas Boy Atau teman-teman lain Member Kannibal Buat join ya Gabung ya Karena Kannibal Welcome ya Ke keluarganya Welcome Terbuka lah Siap Tidak ada batasan Tidak ada batasan Amin Dari level bawah Sampai atas Aman lah Aman Oke sobat TKTV Mungkin segini aja Ngobrol santai Barang Mas Boy Owner dari Jimny Karibian Tahun 2005 Mudah-mudahan informasi ini Bisa bermanfaat Buat teman-teman Yang pengen tau Apa aja Mobil yang bisa dipake Offroad Khususnya Jimny Karibian Oke Mas Boy Terima kasih Ayo Jangan lupa untuk klik tombol apa Sub 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 krem Sub break And comment Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Dan salam Eka TV Sub Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton